Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar menerima surat suara sebanyak 2307 dos, Rabu, 3 Januari 2024. Pantauan Tribun Dasulbar.com, ribuan dos ini diangkut menggunakan dua unit kontener. Dalam satu dos berisi 500 kertas surat suara untuk pemilihan umum 2024 mendatang. KPU Polman menyimpan ribuan dos surat suara ini di empat gudang penyimpanan logistik. Salah satu gudang berada di Jalan Kahahasim Asyari, Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polewali. Petugas menurunkan satu persatu dos yang berisi surat suara dengan pengawalan ketat. Nampak anggota Polres Polman bersama jajaran anggota Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Polman ikut mengawasi. Ketua KPU Polman Rudianto mengatakan surat suara yang tiba untuk empat jenis pemilihan. Seperti surat suara calon presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Polman. Ya untuk hari ini kita menerima surat suara untuk empat jenis pemilihan. Yaitu pemilihan presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Jadi itu empat jenis di tanggal dua atau hari ini. Besok di tanggal tiga kita menerima surat suara untuk jenis pemilihan DPRD Daerah. Sekarang ada berapa lembut? Jadi total untuk hari ini yang kita terima adalah dari dua kontainer yang ada, itu sebanyak 2.307 kolik. Jadi setiap koliknya itu berisi 500 surat suara. Dua box. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.